3 cara ini yang paling sering digunakan oleh para ahli hipnotis untuk menghipnotis dan juga mempengaruhi pikiran orang lain kali ini bersama-sama saya akan mengajarkan 3 cara ini caranya yang sangat sederhana tapi bila anda mau menyimak videonya dari awal sampai selesai tentu anda paham dan langsung bisa mempraktekan namun bila anda hanya melihat sedikit saja dari video ini tentu anda sangat tidak paham dan anda akan tidak pernah tahu bagaimana cara menghipnotis dengan pola 3 teknik ini silahkan teman-teman simak videonya dari awal sampai selesai dan semoga ini ilfonya bermanfaat dan bisa anda pergunakan sebelum saya menonton videonya teman-teman sangat terima kasih buat anda yang sudah tergabung di kelas privat mahir hipnotis bersama saya khususnya buat para murid saya yang sudah mahir mempraktekan ilmu hipnotisnya ataupun buat teman-teman yang membeli e-book saya e-book kitab mahir hipnotis yang berisi panduan hipnotis dari nol sampai nanti anda bisa menghipnotis orang lain dengan sangat mudah bila anda ingin mendapatkan kelas privat saya nomor WA nya selalu saya berikan di kolom video ini karena seringkali banyak yang bertanya nomor WA nya mana oke langsung kita mulai teman-teman yang harus anda lakukan bila anda ingin mempengaruhi dengan tiga cara ini atau dengan tiga teknik ini itu teknik dengan indera manusia ada tiga indera manusia yang sering digunakan oleh para penghipnotis atau para ahli hipnotis untuk menghipnotis dan juga mempengaruhi pikiran indera yang pertama adalah memanfaatkan indera penglihatan atau indera visual kemudian yang kedua adalah memanfaatkan indera pendengaran atau indera auditory dan yang ketiga memanfaatkan indera perasaan atau kinestetik nah kenapa sih harus mengetahui indera ini teman-teman kita ketika bisa mendeteksi seseorang di mana orang tersebut lebih dominan di indera yang mana maka kita bisa mudah menyamakan frekuensi dengan orang tersebut dan ketika frekuensinya sudah sama dengan kita maka kata-kata kita ini akan langsung terhubung ke alam bawah sadar orang tersebut maka dari itu orang tersebut langsung terpengaruh semisal anda ingin mengetahui tipe orang apakah ini tipenya yang visualnya lebih tinggi ataukah auditorinya lebih tinggi ataukah di kinestetiknya yang lebih tinggi atau dominan anda bisa mengamati dari gerak-geriknya semisal orang tersebut adalah orang yang anda kenal kalau orangnya suka membaca, suka menonton, suka melihat atau memperhatikan penampilan nah ini termasuk visualnya tinggi ya teman-teman oke bedahal misalkan orangnya suka mendengarkan musik atau kalau dia ngobrol dengan anda dia sering menyimak anda lebih sedikit berbicara tapi lebih banyak mendengar nah itu juga anda bisa mengetahui auditorinya tinggi yang ketiga adalah jika orang tersebut lebih banyak menggunakan perasaannya sedikit-sedikit ngomongnya baper gitu ya atau dia gampang ke bawah perasaan baper itu bukan negatif ya kadangnya positif gampang sedih, gampang terharu nah itu termasuk kinestetiknya tinggi gitu teman-teman lantas bagaimana cara lainnya untuk mengetahuinya kita tadi mengetahui dari sisi kebiasaan kalau dengan orang baru kan tentu anda tidak tahu nih kebiasaannya bagaimana orang baru bertemu, baru berjumpa maka anda bisa mengajak ngomong kalau dalam proses hipnosis ini di proses tahapan awal di prainduksi anda bisa menggali informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan seterhana contohnya jika kamu sedang dalam kondisi santai tidak ada kerjaan atau lagi kosong waktumu biasanya kamu ngapain gitu kalau saya biasanya ya jalan-jalan jalan-jalan kemana nih ya kalau nggak ke pantai ya ke gunung dari dua jawaban tadi kalau tidak ke pantai tidak ke gunung anda bisa mendetailkan lagi emang kalau kamu di pantai atau di gunung lagi ngapain sih apa yang enaknya sih buat kamu gitu misalkan kalau di pantai itu saya biasanya sih seneng aja liat ombak liat kapal liat peranan layan gitu-gitu ya berarti visualnya lebih dominan dibandingkan indera yang lain atau kalau ke gunung saya lihat dari atas tuh awan-awan pemandangan sejuk ya pohon-pohonnya rindang artinya visualnya lebih dominan kalau di pantai misalkan saya seneng sih denger suara ombak suara burung-burung pantai atau suara apa gitu lebih dominan auditorin kalau di gunung juga sama kan mendengarkan suara alam burung-burung atau suara angin itu auditornya tinggi dan misalkan kinestetik kalau saya di pantai kayaknya nyaman aja sih tenang damai kalau di gunung juga sama perasaan saya jadi lebih cooling down ya biasanya ya menikmati suasana nih suasana berhubung dengan terhubung dengan namanya kenyamanan nah itu berarti dominan di perasaan teman-teman nah dari ketiga indera ini bila anda sudah menentukan menurut hasil pengamatan dan investigasi anda barulah anda bisa mengkombinasikan dengan pola hipnotis terselubung ya kalau para murid saya yang sudah di level advance ya biasanya saya ajarkan disana cara menggunakan pola-pola ini dengan ditambah bahasa ajaib yang menghipnotis bahasa ajaib itu menggunakan kata-kata ajaib yang dirangkai menjadi sebuah pola bahasa atau kalimat yang menghipnotis dan tanpa harus menidurkan hipnotis tidak makanya ini contoh sekali dipelajari oleh anda yang memang membutuhkan kemampuan mempengaruhi seseorang kemampuan untuk menghipnotis seorang tanpa harus membuat orang tertidur hanya melalui teknik percakapan para pengusaha pebisnis atau anda barangkali yang ingin melakukan negosiasi atau hal-hal lainnya nah intinya sesuai kepentingan pribadi anda bila ingin menggunakan kemampuan mempengaruhi tanpa membuat orang lain itu diduripnotis gitu teman-teman clue ini bisa anda manfaatkan jika anda memang peka maka anda akan mendapatkan insight pencerahan yang luar biasa tapi jika anda masih bingung cara penerapannya ya pilihannya mau tidak mau suka tidak suka jika anda menginginkannya benar sekali anda ingin betul salah satunya anda bisa belajar dengan saya yang perbiakannya disini ikut kelas privat ataupun anda bisa membeli ebook saya oke teman-teman terima kasih semoga bermanfaat sampai ketemu di video masnub berikutnya semoga hari anda semakin tercerahkan see you next time bye bye salam hipnosa selamat menikmati